Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hebat petani muda luar biasa Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Mengingat banyaknya pertanyaan dari para customer yang membeli bahan mini kelapa bonsai dari saya Menimbang bahwa setiap pertanyaan yang diajukan itu selalu sama dan itu-itu saja Maka supaya saya tidak kerepotan menjelaskan satu persatu kepada para customer Dengan ini saya memutuskan untuk membuat video tutorial mengenai langkah awal perlakuan terhadap bahan mini kelapa bonsai Nah untuk sahabat ataupun para customer yang sedang menunggu video update mengenai terama cabai Maka mohon maaf sekali untuk kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Mengenai perlakuan awal terhadap bahan mini kelapa bonsai Supaya para customer saya tidak mengalami kebingungan Nah disini saya akan menggunakan sampel bahan mini kelapa bonsai yang sudah muncul mata tunas seperti ini Namun untuk bahan mini kelapa bonsai yang saya kirimkan kepada para customer Biasanya belum berbentuk seperti ini Rata-rata masih berbentuk kecil dan baru muncul tonjalan putih Namun disini saya menggunakan bahan seperti ini hanya sebagai sampel ataupun contoh saja Nah untuk langkah-langkahnya Pertama siapkan kain yang sudah tidak terpakai Kemudian kita basahi kain dengan air biasa Lalu kain yang sudah basah ini kita gunakan untuk menutupi bahan mini kelapa bonsai kita Selanjutnya tinggal kita ikat dengan menggunakan gelang karet Supaya kain ini tidak mudah lepas Untuk mengikat kain ini tidaklah harus menggunakan gelang karet Tetapi bisa juga menggunakan tali lain seperti tali rapia ataupun tali-tali lainnya Alasan saya menggunakan gelang karet karena dari segi penggunaannya itu lebih mudah Awet dan pastinya bisa digunakan kembali Terakhir tinggal kita masukkan ke dalam wadah Dan jangan lupa isi dengan sedikit air untuk menjaga kondisi bahan kelapa bonsai Supaya tetap basah dan lembab Untuk peletakannya itu sendiri Bisa kita posisikan tunasnya menghadap ke atas Atau bisa juga menghadap ke bawah Mengenai posisi kelapa Mau ke atas, ke bawah, samping, miring, nungging Silahkan tergantung selera sahabat masing-masing Disesuaikan dengan tujuan nanti sahabat memposisikan bonsai kelapanya mau bagaimana Nah untuk langkah-langkah yang sudah saya jelaskan barusan itu Pada intinya adalah langkah awal perlakuan terhadap bahan mini kelapa bonsai Dengan menggunakan media air Jadi kalau misalkan nanti mau sahabat pindahkan ke media tanah Juga bisa Asalkan kondisi akar juga sudah memadai untuk dipindahkan Dan insya Allah untuk video saya selanjutnya Saya akan membuatkan video tutorial mengenai cara saya memindahkan bahan kelapa bonsai Dari media air ke media tanah Dan jika ada pertanyaan dari sahabat semua silahkan komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih